Halo, selamat pagi menjelang siang, pemirsa Teoflogi di Indonesia. Dan selamat malam kepada rekan-rekan saya. Dan selamat pagi, secara khusus subuh ya, untuk Bung Elia di Inggris, betul ya? Jadi secara laku saya ingin menyampaikan teman-teman. Bung Elia, halo di Inggris nih. Halo. Sagi-pagi. Dan juga ada Bung Perdian, di Elthard. Halo. Halo. Dan juga ada Bung Nindio di New York. Halo, Bung. Dan saya sendiri di Washington DC. Senang sekali kami bisa sama-sama berdiskusi pada hari ini. Dan juga bisa mengajak partisipasi dari pemirsa Teoflogi pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang moral justice in early Christianity. Wah, jadi judulnya ini cukup catchy sekali sebenarnya ya. Sangat menantang. Nah, sebenarnya sebagai pengantar, sebenarnya moral justice ini kan berhubungan dengan aksi-aksi gerakan sosial ya. Yang menuntut keadilan seperti yang kita lihat sekarang. Misalnya moral justice itu black lives matter. Misalnya begitu yang sekarang lagi di galang-galang ya. Atau misalnya anti-rasisme. Gerakan yang mencoba ininya mencari kesetaran hak-hak asasi manusia. Itu kan moral justice. Nah, biasanya yang menarik ketika kita berbicara tentang moral justice, atau hal-hal yang isu-isu yang berhubungan dengan hal-hal seperti ini, biasanya sebagian orang berpikir bahwa ini berhubungan dengan marxisme misalnya, atau sosialisme. Ini biasanya jadi semacam pandangan umum ya. Jadi, kalau misalnya kita bicara tentang moral justice atau keadilan, mau tidak mau kita harus masuk ke marxisme misalnya, atau sosialisme. Itu biasanya ide yang umum. Nah, tapi pada hari ini yang akan sama-sama kita pelajari, sebenarnya menarik. Jadi, dari pemantik diskusi kita ini, Bung Perdian dan juga Bung Elia, kita akan belajar bahwa ternyata tidak harus masuk ke marxisme untuk bicara tentang moral justice. Dan yang menarik karena kita lagi bicara tentang early Christianity, nah ini kan ternyata, bicara tentang moral justice ternyata ada hubungannya dengan jemaat mula-mula. Yang biasanya ternyata, golongan konservatif pun biasanya sering merujuk ke kehidupan jemaat mula-mula. Nah, kalau itu tanpa berpanjang lebar lagi, saya ingin menyerahkan waktu kepada Bung Perdian, dan juga Bung Elia, begitu. Nah, tapi sebelum mulai, jangan lupa kalau misalnya pemirsa mau komentar, silahkan langsung komentar saja, begitu. Supaya kita bisa mengayangkan diskusi kita juga. Silahkan. Bung Perdian, Bung Elia. Thank you. Thank you, Bung Nus, Bung Nilsia ya. Jadi, saya siapkan sedikit presentasi. Saya harap tidak panjang lebar, gitu ya. Saya coba screen share di sini. Sinta. Oke, baik. Lihatan ya? Oke. Yes. Jadi, saya kembali dulu ya. seperti yang, thank you, Bung Nus, tadi untuk pengantar yang sangat baik. Saya pikir rame-rame yang sedang terjadi di Amerika Serikat sekarang tidak kemudian membuat gereja juga tidak membahas ya. Justru yang marah di Amerika Serikat sekarang kan, ini ada polarisasi, begitu. baik secara pastoral maupun secara teologi, kesan saya. Apalagi, nanti mungkin Bung Ns yang di New York City yang lebih rame bisa sampaikan. Tapi kesan saya, polarisasi ini juga masuk ke ranah itu. Pastoral maupun teologi. Dan kesan saya, ini juga terjadi bahkan sampai ke tanah air di Indonesia, gitu ya. Misalnya contoh yang tadi Bung Nus bilang. Kalau boleh saya masuk ke slide saya yang kedua ini. Mungkin di perbesar Bung Nus, Pertian. Oh, bisa. Di F5. Ini begini? Di F5. F5 aja. F5 bisa nggak? Oke, gini ya. Yes. Mantap. Ya, jadi, ini yang seringkali muncul. Saya kasih contoh misalnya, beberapa waktu lalu saya, di sebuah akun Instagram seorang rekan itu, yang kemudian menyuarakan juga Black Lives Matter, ada seorang yang berkomentar, gitu loh. Dan dia mengutip perkataan media dari Amerika Serikat. Jadi, ini sebenarnya isu yang tidak ada kaitan dengan kekristenan. Nah, ini saya taruh semua ini ya. Jadi, ini sebenarnya isu Black Lives Matter, itu sebenarnya bagian kecil, parsial dari agenda kaum kiri, gitu ya. Atau yang tadi disebut oleh Bung Nus, Bung Yosia agenda Marxis, liberal, progresif, sekuler, pro-LGBT, pro-LGBT, dan lain-lain. Jadi, semua isu-isu yang berkaitan dengan social justice ini, dikaitkan ke sana. Sehingga, saya tidak heran akhirnya ya, Bung Yosia dan teman-teman, mungkin, di banyak kelompok-kelompok konservatif, evangelical, termasuk di tanah air, tak kalah misalnya ada suara-suara yang mencoba untuk menyatakan, misalnya contoh ya, isu Black Lives Matter sekarang, itu, atau bahkan nanti mungkin Bung Eli bisa tambahkan, dalam kaitan dengan lingkungan hidup juga, itu langsung dikaitkan dengan isu-isu progresif liberal, begitu. Saya ingat juga dulu, ada seorang anak remaja di Indonesia, dia bergerja di satu gereja konservatif, kanan sekali, begitu ya. Dia waktu itu ikut dengan kelompok pemuritan kami di kampus, dan waktu itu kami buat satu jurnal mahasiswa, dan membahas isu-isu kekristianan dikaitkan dengan isu-isu sosial. Nah, yang paling menarik itu, dan dia jadi ketua waktu itu, yang saya paling kaget waktu dia datang ke saya satu sore dan mengatakan, Kak, saya dituding oleh pembina saya semakin liberal, begitu. Saya dituding oleh pembina saya semakin progresif, dan makin kiri, begitu. Kok bisa begitu? Iya, karena katanya saya terlibat dengan pelayanan di kampus ini, begitu. Jadi, sangat mengejutkan, teman-teman. Saya sampai kaya, dan akhirnya, singkat cerita, kalau nggak salah, dia akhirnya dengan berat hati, keluar dari gereja itu, karena dia dimarjinalkan, dia dimarjinalkan, dan dituding macam-macam. Dan dia diminta untuk renouncing apa yang sedang dia kerjakan. Padahal menurut dia, justru, adik bilang ke saya, apa yang dia kerjakan di kampus itu beranjak dari keyakinan dia bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Akhirnya, ini kan menarik ya. Jadi, waktu saya sharingkan pelayanan ini, dia merasa in line. Dan dia bilang, saya ikut ini bukan karena Kak Perdian, bukan karena agenda progresif liberal, dan kami tidak pernah sebenarnya membicarakan soal Marx, misalnya ya, di persyukutuan kami, benar-benar firman Tuhan, ada PA bahkan setiap minggu di persyukutuan itu. Nah, tapi dia dituduh macam-macam. Nah, kalau saya boleh men-sharingkan, merespon asumsi pertama ini, sebenarnya tidak usah jauh-jauh ya, teman-teman ya. Sebenarnya, lihat saja di teks Kitab Suci. Sebenarnya Kitab Suci sangat gamblang, gitu ya, memaparkan beberapa pelayanan sosial yang luar biasa di kehidupan gereja perdana. Misalnya contoh pelayanan kepada miskin. Ini terang-terang kan, terang-bederang gitu. Misalnya kisah Rasul Pasal 2, Pasal 4. Tatkala disana dicatat bagaimana gereja mula-mula itu saling berbagi secara harta. Dan jangan lupa, teman-teman, kisah Rasul Pasal 2 itu tidak jauh dari keristiwa Pentakostan. Baru kita peringgati juga beberapa minggu. Artinya, yang menggerakkan mereka itu bukan Anasir Sosialisme Bukan Ideologi. Sorry, bukan Ideologi. Betul, bukan Ideologi. Sosialisme, tapi justru ya gerakan roh kudus, begitu. Itu terang-terang. Jadi, kalau saya membaca kisah Rasul Pasal 2, Pasal 4, seolah-olah sang penulis dalam hal ini lukas hendak berkata bahwa konsekuensi logis dari gerakan roh kudus adalah kehidupan sosial di mana mereka saling berbagi apa yang mereka miliki. Dan jangan lupa di Pasal 6 kemudian ditunjuk diaken-diaken untuk melayani kaum miskin. Dan itu terang-benderang di sana. Kemudian yang kedua, rekonsiliasi etnis. Dan ini lagi-lagi kaitannya dengan peristiwa Pentakosta. Kalau misalnya kita baca di kisah Rasul Pasal 10, Pasal 11 itu, sorry, mulai Pasal 9, peristiwa Cornelius. Bukan? Dan yang paling mengejutkan Petrus adalah bagaimana mungkin roh kudus datang dan hinggap kepada non-Yahudi. Bukan? Dan itu yang kesan saya membuat Rasul Paulus itu tersingkap. Mungkin apa ya, selubung yang selama ini menutupi perspektifnya bahwa karya Allah itu hanya kepada kaum Yahudi. Nah justru Pentecostal lagi-lagi yang menggerakkan adanya rekonsiliasi etnis. Bukan karena agenda liberal, agenda LGBT, apalah. Saya makanya, saya enggak habis pikir kok bisa dikaitkan ke sana. Dan yang terakhir, kesetaraan kelas dan gender. Galatnya pasal 328. Dan ini surat yang termasuk paling dini di dalam kumpulan surat-surat Paulus. Jadi di sana kan jelas ya, tidak ada lagi orang kaya, orang miskin, tidak ada lagi orang barbar dan orang Yahudi ya kalau enggak salah ya, tidak ada lagi perempuan dan laki-laki. Di sana luar biasa menurut saya. Ada isu etnisitas di sana, ada isu kelas, orang kaya, orang miskin di sana, kemudian ada isu gender, laki-laki perempuan. Dan jangan ada kalimat terakhir, teman-teman. Pegerahnya adalah karena semua satu dalam Kristus. Jadi dalam Kristus semua satu. Anes sekali lagi-lagi kalau misalnya dikaitkan dengan ideologi tertentu. Nah, saya sedikit beranjak kemudian ke ini. Ini satu peta yang saya dapat dari National Geographic tentang The Spread of Christianity. Ini sampai abad keempat permulaan. Dan Anda bisa lihat kekristenan mula-mula yang sebenarnya hanya diawali di Yerusalem itu bisa sampai spreading out yang di wilayah orange itu ya. Itu sampai kemana-mana itu. Kalau tidak salah, Bung NS juga sempat bahas ya beberapa waktu yang lalu tentang perkembangan gereja mula-mula ini. Nah, yang menarik teman-teman sebenarnya ada kolom kecil kiri itu pertanyaan nomor dua. Why do you think christianity spread as it did by 83 to 85? Apakah itu karena karena power, karena kekuasaan, karena waktu itu gereja sangat marginal sebenarnya. Dan kalau saya refleksi kembali dari misalnya buku Alan Crider fermentation, di sana jelas sekali salah satu yang membuat kekristianan mula-mula itu bisa spreading out, itu karena mereka disukai banyak orang, dan itu bukan karena strategi misi seperti yang sekarang ini marah di mana-mana. Gereja mula-mula saat itu sebenarnya tidak terlalu terkoordinir seperti sekarang. Kalau menurut Alan Crider, tidak terlalu teratur dan terstruktur seperti sekarang ini. Walaupun betul sudah ada struktur. Kenapa? karena mereka mengalami persekusi dan tersebar kemana-mana. Tapi yang menarik Alan Crider mengatakan salah satu penyebabnya karena mereka ramah kepada yang lain dan orang sekitar mereka melihat kehidupan sosial gereja mula-mula yang berbeda dengan sekitar mereka. Jadi itu yang menjadi daya tarik. Bahkan saya lagi-lagi ingin mengulang Alan Crider mengatakan tidak ada strategi misalnya penginjilan PINI, KKR, tidak ada sama sekali sebenarnya yang sekarang ini marah di mana-mana metode penginjilan modern ini. Saya lagi-lagi menyarankan buku itu sangat baik, sangat readable dan kalau bisa diterjemahkan lah ya. Siapa tahu ada penerbit buku yang mendengarkan kita ini. Buku Alan Crider sangat-sangat baik dan sangat readable. Sangat mudah diakses oleh siapa saja. Bukan hanya oleh teolog. Nah, tapi kemudian kondisi berubah kala kekristenan itu menjadi penguasa, begitu ya, menjadi penguasa tak kalah kekristenan menjadi empire. Teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya asal dari Bizantin empire itu hanya di bagian yang ini ya, bagian yang orange, tapi kemudian ditambah terus sampai yang kuning itu dan itu yang saya baca sih juga karena pengaruh kekristenan. Jadi kekristenan berimpak kepada makin menyebarnya imperialistik ini. Beda dengan yang sebelumnya ini, ini karena misi yang tadi, nah yang ini itu sudah lebih ada unsur-unsur power, ada unsur-unsur kekuasaan, ada unsur kedekatan kepada kaum penguasa. Nah, saya tertarik sebenarnya membahas counter dari ini. nah ini ini ada reaksi terhadap Konstantinopel. Spiritualitas monastik. Nanti mungkin Bung N.S. yang sudah banyak mendalami mungkin bisa koreksi kalau saya clear. Nah, saya tertarik dengan spiritualitas monastik. Kenapa? Karena banyak kaum protestan salah paham dengan spiritualitas monastik. Dianggap bahwa kaum monastik ini kaum asketik yang hanya tinggal tanpa peduli dengan yang lain. Sebenarnya tidak salah sepenuhnya memang asumsi itu. Karena memang awalnya itu kalau yang saya baca kelompok monastik itu memisahkan diri tapi jangan lupa mereka sebenarnya memisahkan diri karena mereka protes. Protes kepada kekristenan yang dikuasai oleh power dan kekayaan. Jadi spiritualitas monastik ini sebenarnya bukan sekedar karena mereka ingin dekat dengan Tuhan mereka ingin lebih rohani daripada yang lain. Bukan, bukan itu. Jadi ini semacam bentuk counter imperialistik. Itu yang saya baca dan itu menarik sekali. Jadi kalau pada awalnya mereka sekedar bereaksi kepada kekristenan yang imperialistik yang menjadi hegemoni pada saat itu dan yang paling menarik saya tertarik khususnya dengan Basil dari Kaisir karena perlahan-lahan kaum monastik kemudian melihat bahwa ini keliru nih kalau kita cuma sekedar menyendiri dan berreaksi kepada penguasa tanpa berbuat apa-apa. Nah, itu sebabnya kenapa kalau nggak salah awalnya apa ya monastri-monastri itu jauh begitu dari daerah-daerah perkotaan kalau nggak salah kemudian di kemudian hari monastri itu nggak terlalu jauh dari perkotaan. karena apa? Karena mereka ini tetap memberikan suara sebagai anti-imperial anti-kota ya kota dalam hal ini sebagai pusat hegemoni pusat imperial tapi juga mereka menempatkan diri di margin untuk melayani kaum tertindas yang tidak diperhatikan oleh gereja kota jadi lahir semacam bentuk anti-gereja kota yang ada di pusat kekuasaan nah, lagi-lagi teman-teman saya tertarik dengan ini saya tertarik karena ini lagi-lagi menyerahkan bahwa spiritualitas monastik itu coba untuk apa ya meretrak kembali coba untuk mengembalikan lagi spiritualitas dan misi yang diemban oleh gereja perdana bahwa gereja itu semestinya ada di Mardin gereja itu ada kepada orang-orang yang tertindas tetapi yang kemudian karena kekuasaan politik dan kekayaan itu berkelindah dengan gereja ini diabaikan dan gereja menjadi hegemoni yang baru jadi lagi-lagi insu sosial justice itu ternyata tetap ada dalam dalam pergerakan kekristenan selanjutnya memang ada terus ya saya yakin ini kalau kita mau teruskan saya ingin menutup pertanyaan yang pertama ini asumsi pertama ini dengan kalimat dari diana garland diana garland seorang almarhumah beliau salah satu pendiri dari school of social work dari baylor university di amerika serikat kalimatnya menarik sekali religious institutions like the church have continued to be a prominent context nah ini ini lagi-lagi dia malah pakai kalimat yang bagi kalangan tertentu itu agak kontroversial for social work practice jadi aneh sekali sebenarnya kalau kemudian karya-karya sosial karya-karya yang endorsing social justice itu dituding dituduh sebagai apa ya terkooptasi oleh ideologi tertentu sangat-sangat naif sekali sangat naif dan kesan saya Bung Nindio dan teman-teman ya Bung Yos Bung Elia ini sebenarnya asumsi yang tidak beranjak dari sama tegaskan tidak beranjak dari kekristian yang yang historik itu sebenarnya asumsi akhistorik nah saya beranjak ke asumsi kedua Bung Nindio dan Bung Yos dan Bung Elia dan teman-teman kedua adalah ini kesan saya terjadinya split asumsi dan terjadinya dan maraknya asumsi pertama di kalangan kelompok kekristian tertentu karena ini satu adagium lama bahwa dan klasik dan sebenarnya membosankan bahwa perjanjian lama itu politis perjanjian lama itu spiritual gitu ya jadi kalau kita sudah hidup dalam perjanjian baru ngapan kita urus politis betul kan teman-teman ya jadi karena karena itu itu urusan yang lama lihatlah perjanjian baru perjanjian baru itu yang penting masuk surga perjanjian baru itu yang penting kita dekat dengan kitab dan CA dan KTB yang penting satu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kedua bertumbuh dalam Kristus ketiga mengikuti peladan Kristus titik dan jangan lupa persembahan Bung oh iya persepuluhan lagi ramai lagi ramai di Indonesia amin amin terlalu politis terlalu politis jangan lupa persepuluhan ke Teoflogi juga amin amin terlalu politis saya melihat lagi-lagi ini asumsi yang berbahaya gitu ya karena seperti yang kalau gak salah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman saya kok merasa naif sekali kalau kita mengatakan bahwa tidak ada unsur ideologi dalam sebuah teologi teologi itu pasti selalu ada anasir ideologi dan sebenarnya tugas teolog dismantling itu tugas kita sebagai teolog dismantling itu apa yang menjadi asumsi tadi nah saya kebetulan Bung Yosia dan teman-teman wiii saya kebetulan apa suka sekali dengan buku ini bukunya Elizabeth School Lord Fiorensa The Power of the World saya sih sarankan ini kalau bisa dibaca bukunya lagi-lagi bahasanya enak sekali sangat readable nah saya saya terinspirasi dengan buku ini Bung Yosia dan teman-teman kenapa? karena kesan saya di buku ini Schuster Fiorensa profesor kalau gak salah di Harvard dia menceritakan sedikit di bagian awal itu soal bagaimana sebenarnya studi Biblika itu sangat dipengaruhi dengan studi tentang Roman Empire jadi khususnya Perjanjian Baru karena dia kalau gak salah dia profesor di Perjanjian Baru nah dia katakan awal mula mungkin sebelum 80-an begitu ya dan sampai 80-an itu studi Roman Empire itu biasanya itu hanya membahas soal ini soal yang ini poin pertama ya bagaimana Roman Empire itu dilihat dalam dua perspektif narasi persekusi jadi yang anti-Roman Empire karena Roman Empire itu mempersekusi kekristian perdana dan kelompok yang mengatakan oh tidak sebenarnya persekusi itu tidak terjadi secara masif kok nah kelompok ini biasanya kelompok yang glorifikasi sivilisasi yang dihasilkan oleh kelompok Roman Empire dan mereka memaparkan hal-hal positif dari Roman Empire jadi menarik Schuster Fiorensa memaparkan bahwa ini ini pengaruh pengaruh studi terhadap Roman Empire kepada perjanjian baru sebelum 80-an atau sampai 80-an nah kemudian kalau tidak salah di awal-awal 70-an kalau tidak salah itu kan muncul New Perspective on pole itu epicenter yang pertama kali memotori dan Schuster Fiorensa mengapresiasi studi New Perspective karena menurut Schuster Fiorensa di sana mulai ada perspektif baru yang ditawarkan jadi Paulus tidak lagi dianggap sebagai nah ini kan memang sedikit kritik kepada asumsi Lutheran ya Paulus tidak dianggap sebagai teolog Kristen perdana sebenarnya dia sebenarnya lebih engaging dengan Judaism dan termasuk juga kritik kepada Judaism nah tapi kemudian yang menarik Schuster Fiorensa mengatakan nah ini ini perkembangan studi yang kemudian tentang Roman Empire berikutnya asumsi New Perspective itu kurang lengkap menurut sarjana-sarjana yang pro kepada approach ini rhetoric of empire anti-emperial kenapa? karena dianggap bahwa New Perspective itu tetap mempertahankan pemisahan agama dan politik nah lihat saja ya ujung-ujung dari perdebatan ujung-ujung dari perdebatan New Perspective itu kan selalu soal doctrinal justification lah dan seterusnya jadi sebenarnya ini mempertahankan asumsi modern tentang pemisahan antara politik dan agama antara teologi dan kehidupan publik yang menurut Schuster Fiorensa itu perlu dikritisi khususnya dalam konteks zaman sekarang ini nah apa itu imperial rhetoric approach nah imperial rhetoric approach ini termasuk mungkin Bung Dindio kenal profesor saya drill straight ya saya tenang sekali profesor yang satu yang saya suka dia keren banget dia baru nulis monograf kalau gak salah mahal sekali ya 150 dolar atau berapa buku itu pendekatan imperial rhetoric kepada kalau gak salah surat-surat paulus nah sebenarnya imperial rhetoric approach ini dimulai punya beberapa konteks yang pertama itu konteks dominasi Amerika Serikat yang kemudian dianggap itu mirip dengan imperialistik Romawi kenapa? karena Amerika Serikat ini bukan cuma mendominasi secara politik ekonomi militer tapi juga budaya dan hal dan ini mirip dengan kekaisaran Romawi dulu sebenarnya nah dan yang kedua coba teman-teman perhatikan nah kalau kemarin si drill straight kasih contoh yang sederhana nah coba lihat logo dari Roman Empire itu kan burung elang ya dan logo dari Amerika Serikat ya itu burung elang juga jadi saya saya keluar sebentar dari PPT ini paralels between the republic Roman Republic dan United States nah ini ada seorang editor dari The Atlantic Colin Murphy itu menulis sebuah buku tahun 2007 Are We Rome judulnya itu Are We Rome dan dia tunjukkan disini teman-teman anda bisa lihat beberapa hal yang mirip sekali antara Amerika Serikat dengan Roman Empire misalnya global influence and dominance jadi saya contoh disini bukan cuma hard power tapi juga soft power misalnya tadi yang saya katakan language, culture, commerce dan seterusnya kemudian solipsism solipsism ini bahwa kami yang paling utama itu mirip dengan dengan ada Giyuma Naga ya make American great again jadi seolah-olah kita center of everything dan itu mirip dengan Roma sebenarnya karena Roma dulu mendeklars the center of the ancient world kemudian political corruption mirip sekali ya dengan politisi dari Roma pada zaman dulu kemudian foreign wars dan ini Amerika Serikat perang terus dan ini mirip dengan perang-perang di zaman Roma untuk meluaskan hegemoni mereka dan kehancuran middle class dan seterusnya political compromise dan seterusnya jadi teman-teman ini ini beberapa hal yang 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 kemudian dianggap sebagai pemicu dari hadirnya studi retorik imperial retorik nah yang saya lanjut lagi ya yang kedua makin banyaknya studi roman imperialism itu konteks kedua kemudian studi budaya-budaya antik antiquity dan terakhir nah ini saya studi postkolonial dalam bidang biblika jadi bagaimana kita dismantling ideologi yang ada dalam kita terhadap kitab suci bahwa naif sekali kita mengatakan bahwa kitab suci itu hanya membuat berita-berita yang sifatnya spin itu mohon di sharing Anda belum sharing slide saya lagi saya saya benar oke ya ini sudah ya karena terlalu bersemangat gara-gara burung elang iya burung elang hati-hati jadi Garuda itu salah tafsir nanti nah di apa di di buku ini juga tapi ini nantilah ini saya pikir ini cuma tampak nah di buku ini kelihatan ya kelihatan ya teman-teman kelihatan nah di buku ini kemudian skusur Fiorenza itu lebih jauh kembali mengkritik pendekatan retorik imperial anti-imperial retorik itu dia juga kritik karena menurut dia walaupun betul ada kemajuan yang luar biasa dari anti-retorik imperial ini tapi sebenarnya kalau diperhatikan dengan baik masih ada hegemoni dominasi tertentu misalnya contoh masih berpusat pada Paulus sebagai sebagai pusat dari teologi dan dia juga kemudian misalnya mengkritik penggunaan bahasa imperial sebagai anti-language di Wahyu anti-language ini saya kan teman-teman yang belajar teologi tau ya jadi bagaimana kemudian penulis Wahyu misalnya ingin mensubversi atau mengkritik Roman Empire dengan menggunakan grammar atau bahasa yang tidak mainstream jadi semacam tapi kemudian sistem dari bahasa anti-language yang digunakan itu masih sistem imperial dan impaknya menurut Skulser Fiorensa itu ke interpretasi teks yang masih patriarkal dan itu masih kita rasakan sekarang misalnya contoh dengan misalnya ayat-ayat di surat-surat Paulus tentang kejatuhan dalam dosa yang kemudian konsekuensi logisnya dianggap perempuan itu penyebab dosa kemudian misalnya bahasa-bahasa ketundukan misalnya obedience itu bahasa imperial nah bagaimana kemudian karena sekarang ini itu dipakai retorika itu dipakai tetap dipakai untuk menindas kaum perempuan membuat kaum perempuan kemudian tidak bisa bersuara nah ini kritik dia karena akhirnya dia mengatakan anti-retorik imperial ini tidak mengadres ke isu tersebut nah saya mungkin sampai disitu dulu teman-teman tapi intinya adalah begini intinya adalah kalau saya boleh simpulkan dengan singkat nomor satu seperti tadi ya asumsi yang pertama itu gereja mula-mula sangat terlibat dengan isu-isu sosial justice dengan isu-isu keadilan kemanusiaan tidak perlu diragukan itu teks-teks berbicara itu dan yang kedua pemisahan antara politik dan spiritualitas khususnya dalam perjanjian baru itu sebenarnya maaf ya bahasi sekali terlalu kasar kalau bilang begitu sudah tidak-tidak tepat dan itu berasal dari asumsi naif bahwa tafsir bahwa teologi itu near ideologi nah itu itu mungkin dari saya Bu Yosian wah terima kasih KPR untuk presentasi yang menawan keren nah mungkin sebelum kita berdiskusi mungkin Bu Elia mau menambahkan sesuatu atau menanggapi terlebih dahulu iya saya apa ya tanggapi sekaligus tambahkan sepertinya atau tambahkan saja lah boleh tambahkan dan tanggapi juga boleh iya soalnya sudah sangat lengkap ngeri loh materinya tadi dari Bung PT wah sangat iya habis 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 saya lengkapi saya lengkapi dengan menegaskan bahwa apa yang Bung PT bilang tadi soal cara hidup Kristen yang dipenuhi oleh Rokudus yang berbagi cara hidup yang sosialis itu katakanlah sosialis itu itu yang kemudian membuat kekristenan menjadi populer bertumbuh dengan luar biasa sampai kemudian tersebar kemana-mana dalam kekaisaran Romawi itu juga dipicu atau dipicu oleh konsistensinya cara hidup itu dengan ajaran dari ajaran atau karya dari Kristus jadi dalam konteks Romawi yang punya kultur sendiri yang punya sistem sendiri sistem ekonomi kemudian ya sistem imperial seperti itu kekristenan hadir dengan cara hidup yang lain tetapi cara hidup itu berakar kepada siapa itu Kristus siapa itu Kristus dan karya Kristus itu seperti apa jadi ketika orang membaca misalnya kitab-kitab Injil jadi ketika kekristenan diperkenalkan kepada seseorang misalnya dia tahu dia lihat cara hidup orang Kristus seperti apa tapi kan dia juga melihat Kristus yang menjadi dasar dari cara hidup mereka ini seperti apa dan kitab-kitab Injil yang muncul belakangan yang ditulis belakangan itu kan secara gamblang itu membicarakan tentang Kristus yang katakanlah Marxis katakanlah dia sudah lah kita tidak sebut Marxis lagi Kristus yang yang sosial kayak sosial worker begitu saya kasih tunjuk misalnya apa ya misalnya cerita Yesus memberi makan lima ribu orang dalam Injil Markus misalnya nah seorang skolar India kayaknya Rasnadella ini ya tapi dia di Amerika dia membaca teks itu dia membandingkan menyandingkannya dengan teks sebelumnya Yesus memberi makan lima ribu orang cerita yang pertama di Markus 6 dia menyandingkannya dengan cerita jamuan yang dilakukan Herodes dan dari jamuan itu Herodes kan membunuh Yohanis memenggal kepala Yohanis nah Nadella ini bicara tentang Yesus yang apa ya dalam ditampilkan oleh Injil Markus penulis Markus sebagai sosok yang melawan sistem ekonomi imperial dari Romawi yang sangat apa ya sentripetal artinya yang menguntungkan orang-orang yang apa ya yang ada di yang punya power orang-orang kelompok elit gitu dan itu tergambar secara jelas di dalam cerita teks sebelumnya yaitu jamuan yang dilakukan oleh Herodes karena kekuasaan Herodes maka kemudian Yohanis itu kepalanya dipenggal nah cerita itu menurut Nadella disandingkan oleh Markus dengan cerita Yesus memberi makan 5.000 orang jadi sama-sama makan ini yang satunya makan kepala orang yang menunjukkan kekuasaannya yang satunya itu memberi makan ribuan orang dari konteks dimana resources atau sumber daya alam baik itu di tanah maupun di laut Galilea ikan dan roti itu selama dalam konteks itu dikuasai oleh orang-orang yang sedang makan di tempatnya Herodes ini Yesus membalikan itu jadi di Herodes makan di kota makan di istana Yesus membalikannya menunjukkan alternatif pemanfaatan sumber daya alam yang berbeda Yesus memberi makan 5.000 orang di tempat yang sunyi tempat yang jauh dari keramaian di desa di Elhad dan Yesus menentang sistem yang sentrif petal tadi dengan sentrifugal jadi dari resource yang dimanfaatkan untuk kelompok tertentu saja Yesus membalikannya itu dipakai untuk semua orang khususnya orang-orang miskin Galilea orang-orang kecil Galilea yang mengikuti dia untuk mendengar ajaran-ajaran jadi ini ini pembalikan yang jadi kalau kita bisa bayangkan alternatif ekonomi yang berbeda ekonomi of sharing seperti ini yang dicatat dalam Injil Markus ini bagi orang-orang Romawi bagi orang-orang yang ada di bawah kekuasaan Romawi dalam penindasan ini hope ini sesuatu yang memberikan pengharapan ini sesuatu yang lain yang tidak sama dengan kekuasaan yang menindas atau kekuasaan yang mengambil dari kekayaan yang ada atau dari sumber daya yang ada di dalam di wilayah kekaisaran Romawi itu sehingga bagi saya ini punya dampak yang signifikan bahwa Yesus yang diberitakan oleh orang-orang ini murid-murid ini dari Galilea ini ini Yesus yang apa ya menawarkan satu konsep yang berbeda dari apa yang sedang dialami dan yang dialami itu faktanya adalah membawa penindasan kepada orang-orang itu sehingga bagi saya ketika kekristianan itu berkembang tersebar dengan sangat cepat dengan begitu luar biasa itu juga ditunjukkan oleh para penulis kitab Injil mereka menunjukkan Yesus yang 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 sosialis Yesus yang bukan hanya menyembuhkan orang buta saja bukan hanya menolong orang sakit tapi Yesus yang sampai kepada orang-orang menunjukkan model ekonomi yang sebenarnya itu seperti apa ekonomi of sharing itu alternatif alternatif dan counter-culture jadi dia sesuatu yang menentang kebudayaan dari Romawi sehingga berkaitan dengan asumsi-asumsi yang tadi Bung Perdian sudah bilang saya pikir yang lain yang bahasa-bahasa yang lain yang muncul itu adalah bahwa social work atau isu keadilan justice itu seperti kompromi terhadap zaman jadi karena zaman ini menuntut kita untuk berbicara soal social justice maka kita pun memaksakan kekristenan untuk berbicara tentang itu padahal tidak ada bahasa-bahasa juga yang seperti itu nah tapi faktanya adalah itu cara-cara berpikir yang kayaknya tidak tidak alkitabiah gitu ya karena sebenarnya ketika kekristenan turun ke jalan demonstrasi di BLM misalnya menentang kekuasaan yang repressive kekuasaan yang eksploitatif itu bukan kompromi terhadap konteks tetapi kembali kepada aspek mendasar dari kekristenan itu sendiri jadi kembali kepada apa yang Yesus lakukan apa yang Yesus ajarkan apa yang murid-muridnya beritahkan baik itu melalui teks penulisan kitab Injil apa yang murid-muridnya lakukan bersama dengan orang-orang percaya pada zaman mula-mula seperti ini dunianya kekristenan mula-mula ya begitu jadi kita kembali dicerahkan bukan berkompromi dengan zaman tapi dicerahkan oleh zaman ini diingatkan oleh zaman ini bahwa Yesus yang kamu sembah seperti ini seperti itu nah bagi saya ini penting sekali dan ini berdampak kepada saya sengaja mengambil isu tadi karena saya lihat dari aspek lingkungan juga kan ada isu keadilan itu buruh atau buruh di laut misalnya atau buruh di di perkebunan-perkebunan yang apa ya tidak mendapatkan keadilan yang tidak mendapatkan gaji yang cukup gaji yang pas atau orang TKI-TKI dari Indonesia TKI dari NTT khususnya yang ada di Kalimantan ada di Malaysia yang pulang dengan nyawa seperti itu karena misalnya di NTT mau kerja apa di NTT soalnya tanah-tanah misalnya tanah mereka yang selama ini dipakai untuk kehidupan mereka bercocok tanam telah rusak karena pertambangan misalnya nah pertambangan menguntungkan siapa paling yang remah-remah yang diperoleh oleh warga yang punya tanah sedangkan yang besar itu menjadi keuntungan dari para pemilik modal kan ketika pertambangannya selesai mereka pindah maka tanah tidak bisa diolah lagi ya pergilah jadi TKI dan akhirnya pulang dengan nyawa seperti itu sehingga misalnya di NTT ketika kami teman-teman yang lain yang sangat aktif penentang atau menyambut peti mati jenazah ini itu dianggap sebagai bukan pelayanan gereja begitu ya bagaimana bukan pelayanan gereja kalau Yesus pun ada sekarang pasti dia melakukan hal seperti itu seperti yang dilakukan di kampung-kampung di sekitar Danau Galilia itu seperti itu jadi isu keadilan itu kan sangat-sangat penting dalam isu lingkungan siapa yang mendapatkan bukan hanya keadilan bagi orang-orang saja tapi bagi alam itu sendiri yang saat ini kita di ekotologi sangat kencang itu dibicarakan nah walaupun apa yang isu keadilan dalam konteks lingkungan itu bukan menjadi sesuatu yang menjadi concern di dalam pelayanan Yesus tetapi apa yang dia lakukan misalkan dari pemanfaatan sumber daya alam dari roti dan ikan itu yang sedikit itu dia menunjukkan bahwa beginilah seharusnya apa ya apa ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya gitu ambillah dari alam yang secukupnya begitu dan makanlah secukupnya makanlah bersama-sama jangan makanan untuk 100 orang itu kemudian disimpan untuk satu orang saja makanan untuk ribuan orang itu hanya untuk satu atau sekelompok kecil orang seperti itu dan itu bagian yang sangat mendasar dari aspek keadilan dalam konteks lingkungan dalam konteks ekologi seperti itu nah itu saja saya tambahkan itu saja wah terima kasih saya tambahkan satu lagi sedikit saja jangan ragu dengan jangan lagu dengan hati saya lihatlah baju saya salib hatinya Kristus ini ini tidak ada Marxisme tidak ada Kristus ini tapi ada pakai warna biru darah biru itu itu laut laut maaf interpretasi saya salah Yesus ini itu sih kapitalisme jadi kan taksiran saya terganggu ya terima kasih kepada Bu Elia yang sudah memberikan tanggapan yang apik ya keren nah mungkin Bu Nino mau memberikan tanggapan ini makanya buat saya ini dua pandangan ini sudah saling melengkapi dua pandangan ini saling berdebat saja sudah seru bagaimana Bung PT menanggapi Bung Elia Bung Elia menanggapi Bung PT itu sudah seru kalau nanti saya tambah lagi nanti jadi-jadi panjang lagi tetapi ngomong-ngomong tentang kaos Bung Perdian saya juga pakai ini sesuatu yang penting search for meaning mencari makna iya 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 betul-betul kalau ini kalau video itu saking sering yang mencari makna sampai jadi hitam kelam nah iya saya saya komentar pendek saja pertama saya harus mengakui bahwa saya ini seorang teolog jadi saya tidak mungkin bisa masuk dan dalam bicara mengenai latar belakang titrer atau histori begitu kan saya pakai semuanya itu untuk memang terus kemudian pertanyaannya adalah maknanya apa begitu kan itu yang terus saya pergumulkan begitu sebagai seorang yang mendekati teks dan histori sejarah itu dari sisi makna nah tetapi apa yang dikatakan oleh bung elia mengenai kembali ke yesus itu sangat insightful demikian juga bung pt yang sudah memberikan presentasi dengan sangat luar biasa dan saya setuju bahwa sebenarnya bicara mengenai aktivitas keadilan itu bukan terus kemudian baru muncul di abad ke-19 dengan tokoh Karl Marx bahkan saya mengingat ini buku yang fenomenal ini Jose Miranda communism in the bible dia kutipannya panjang sekali ini disini di depan itu kisah paraso pasal 2 ayat 44 dan 45 ada satu poin yang menarik dari Jose Miranda di halaman 20 teman-teman dia mengatakan begini Marx did not invent the classless society nah siapa Jose Miranda itu kalau anda lihat Jose Miranda itu ahli ekonomi teman-teman secara pekerjaan dia bukan teolog dia mengambil ekonomi dan kemudian dia mengambil kuliah biblika di Pontifical Biblical Institute di Roma gitu dan kemudian dia balik ke Meksiko dia menjadi dosen matematika di Meksiko dan juga economic theory di sana dan dia juga mengajar eksegesis biblika nah menarik klaimnya dia itu yang tadi saya katakan Marx itu tidak menemukan masyarakat tak berkelas mengapa demikian karena bagi Jose Miranda dia melihat Yesus itulah yang sudah punya visi akan classless society dari mana itu dari pemberitaannya mengenai kerajaan Allah nah dengan demikian apa yang mau dikatakan oleh Jose Miranda kita tidak mungkin bicara mengenai kerajaan Allah kalau kita masih bicara mengenai atau melanggangkan kelas-kelas yang pada akhirnya menindas satu dengan yang lain betul saya juga punya Bung Nindio jadi saya bisa komen Bung Nindio kalau kita mau bicara dan kita mau belajar ada sedikit mengenai gagasan dan iya mohon maaf saya melihat iya iya betul mohon maaf iya saya baru disesuaikan jadi kalau Hose Miranda mengatakan kalau kita mau belajar mengenai gagasan Yesus copa selidih Yesus mengenai kerajaan Allah itu itu dikatakan lagi ya sudah agak putus tadi kayaknya masih putus putus nih Masih Atau mungkin Kak Perdian tadi Bung Perdian mau menangkapi apa jadi mungkin nanti bisa ditambahkan saya juga punya buku ini dari Jose Miranda juga ya sama seperti yang Bung Nindio sebenarnya kalau di buku ini malah yang saya pelajari Bung Nindio nanti koleksi kalau saya membaca tapi yang saya baca adalah apa yang terjadi misalnya dengan larangan membaca buku-buku tertentu misalnya contohnya misalnya ini itu sebenarnya berasal juga dari hegemoni kapitalisme yang ingin mengatakan bahwa seperti Bung Ns katakan tidak ada yang namanya perbedaan kelas tidak ada yang namanya struktur masyarakat itu kok semua fine-fine aja kok jadi itu yang saya takut Bung Yosia juga akhirnya mempengaruhi wacana teologi begitu atau kalau saya juga punya satu buku lagi dari Walter Rosenbaud ini Christianity and the Social Crisis dia disini dia mengkritik gereja di Amerika Serikat khususnya di orang Amerika yang sudah sangat terkooptasi oleh kaum borjuis dan akhirnya tidak lagi hadir sebagai atau kalau saya kutip kalimatnya Bung Elia menawarkan solusi ekonomi alternatif yang berpihak kepada kaum marginal begitu tapi justru melanggangkan apa ya apa ya hirarki kelas itu itu kalau saya boleh dari dua sumber saya ini betul nah jadi memang at the end of the day menurut saya Bung semoga ini tidak terganggu lagi at the end of the day menurut saya memang pertanyaan buat orang-orang yang berkecimpung dalam teologi adalah teologi di saya ini akan akan saya tujukan untuk siapa mengutip siapa ya betul ya kalau masih ada mungkin Bu Nidio sudah sudah tapi kalau saya ingin menanggapi rekan-rekan juga tadi kayaknya yang dikutip-kutipnya itu ya tokoh-tokoh yang dianggap kiri semua nih tapi saya tanggapinya Jose Miranda kan seorang katolik dia ini yang saya ingin tanggapi kesannya kalau yang saya bilang sih kalau tadi kan gara-gara presentasi Bung Pedian sama Bung Elia tadi masalah kiri saya bercanda kalau masalah yang kalau masalah saya menariknya jadi ingat dua buku juga yang pertama itu punya jadi masalah tadi ya bagaimana menjadi tidak adanya classless dalam kristenan sendiri misalnya contohnya ada di ini saya waktu tahun lalu itu kan ikut kuliah sejarah gereja nah salah satu buku pegangannya itu ternyata pakai buku dari yang kalangan konservatif yaitu bukunya ini Christianity at the crossroad punya Kruger nah ini sampai masuk di The Gospel Coalition juga nah di bab keberapanya itu yang saya perhatikan ternyata memang sama dengan apa yang Bung Pedian tadi juga utarakan dalam kekristenan mula-mula terutama abad kedua akhirnya memang tidak ada tidak ada yang budak Tuhan ya kan terus tidak ada lagi yang namanya Yunani Ibrani betul-betul memang sekat-sekat itu dihilangkan sih itu pengakuan yang Kruger itu sebagai sarjananya lebih konservatif kan begitu jadi menarik ya ada kesinambungan itu begitu yang saya perhatikan dan memang mungkin mengacu juga kepada yang Bung Indio pernah katakan tuh ya pandangannya Herman itu kan bahwa kekristenan itu kan semacam agama misionaris nah justru ternyata sistem yang kelas tersebut menjadi satu daya tarik tersendiri menurut Kruger jadi menarik juga kalau melihat pandangannya dari yang sesuai konservatif juga nah yang kedua yang saya ingat masalah marxisme itu sih ditingat bukunya Richard Mau nah ini kan dia dulu dosen di Fuller di bukunya yang Uncommon Decency rasanya nah saya ingat dalam satu bagian tulisan dia dia bilang begini tentang marx ya dia bilang kritik marx itu harusnya disetujui sama orang Kristen walaupun cara mewujudkan kritiknya itu mungkin kita gak setuju nah gitu ini tanggapan mau rasanya jadi seingat saya dia bilang begitu jadi kritiknya itu kita setuju walaupun mungkin cara menyatakan kritiknya itu mungkin yang kita tidak setuju yang saya tangkap dari Mau seorang konservatif dari seperti Mau begitu ya dia main bilang bahwa menyambung ke Bung Elia tadi bahwa memang cara hidup yang menyatakan social justice gitu ya bagaimana menyatakan keadilan di tengah-tengah dunia itu bukan cara pikir yang berakar dari ya mungkin Mas Nyo tadi bilang juga ya dari sosialisme enggak tapi memang itu cara hidup Yesus itu sendiri jadi Mars itu menyatakan kritikan memang dalam situasi gereja yang juga lebih tidak berdampak begitu ya terlalu kapitalis segala macam gitu kan nah jadi memang betul anggapan saya sih jadi dari dua sarjana konservatif ini yang saya bilang nyata ada semacam kesinambungan dengan apa yang rekan-rekan katakan juga nah jadi segala lagi yang saya ingin tanggapi betul bahwa poinnya bukan karena sosialisme maka ada social justice enggak identitasnya jauh sebelum itu termasuk yang karangan konservatif sudah bilang juga silahkan Mas atau yang lain ada tanggapan seringkali disalah mengerti mengenai klasus society itu dianggap sebagai ya berarti semua setara sejalan semua sampai itu menurut saya betul ini adalah komitmen untuk komitmen terpintikan keadilan bersama begitu bukan berarti terus kemudian enggak ada pemimpin enggak ada yang kaya itu pasti pertanyaannya begitu kalau gitu enggak boleh ada yang kaya begitu betul kenyataannya kalau teman-teman melihat vlog bersama dengan Kojimi setiawan bicara mengenai ibadah orang orang yang kaya itu malah membuka rumahnya untuk menjadi tempat untuk beribadah tapi mereka justru berkomitmen untuk 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 memberikan properti mereka memberikan apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan bersama that's the point jadi masalah privilege-nya itu digunakan untuk apa sebenarnya problemnya begitu salah satu poinnya gitu ada tempat sangat 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 betul sekali privilege-nya itu dipakai untuk apa Bum Perdian iya dan kalau saya kembali ke sejarah anak baptisme jangan lupa sebenarnya dalam reformasi abad 16 di gerakan radical reformation itu ada tokoh namanya Thomas Munster dan ada gerakan Pison saat itu yang kemudian sangat bersimpati kepada anak baptisme karena anak baptisme itu sangat menekankan prinsip egaliter itu yang pertama kemudian selain itu kemudian economic equality jadi kelompok anak baptisme alih-alih misalnya berupaya bekerjasama dengan istilahnya apa ya pihak penguasa saat itu dan mendapatkan masukan dalam arti keuangan financial support dan itu sebabnya kenapa misalnya swingly dan reformator yang lain itu lebih bekerjasama dengan kaum registrat pada saat itu karena ada dukungan-dukungan itu sebenarnya nah kelompok anak baptisme alih-alih mencari dukungan itu mereka justru mencoba untuk menghidupi diri sendiri dengan kehidupan kisah rasul pasal 2 pasal 4 nah itu yang menarik kaum petani untuk bersimpati kepada anak baptisme dan yang menarik kalau gak salah kelompok marsisme kemudian itu mencoba untuk mengatakan nah ini cikal bakannya marsisme kelompok apa namanya kelompok pisan itu kelompok pisan di abad 16 jadi bukannya bukannya kemudian apa ya kalau boleh saya katakan mungkin ada kalimatnya bukannya kemudian kekristenan mengambil dari marsisme justru disini marsisme mengatakan lah kami tuh cocok dengan yang itu mungkin dia mengembalikan kembali sebenarnya ide-ide mengenai keadilan sosial pada tempatnya iya jadi trajektori kekristenan itu kaya sekali sebenarnya dalam sejarahnya jadi aneh sekali kalau cuma mengatakan di satu titik oh ini pasti agenda liberal agenda kiri dan justru inspirasi inspirasi bahkan ya bagi kaum kiri atei sekalipun itu adalah trajektori kekristenan sebenarnya yang menginspirasi mereka mungkin sebelum kita membahas tanggapan dari pemirsa nah betul tadi saya mau bilang silahkan Bung Elia mungkin ada tanggapan gitu kita cocok ya sehati kita ya Bung Elia sama-sama itu nah berarti anda-anda berduanya ini Kristen ini ya iya Kristen udah pake merah Manchester kan nah yang saya mau tekankan itu adalah dalam berteologi misalnya atau bergereja kita mesti berhati-hati dalam mengartikulasikan misalnya pandangan-pandangan teologis kita supaya jangan apa ya jangan itu bertentangan dengan aspek lain gitu dari pelayanan Yesus misalnya nah yang saya mau bilang begini kan ada juga keadilan yang dipahami hanya sebatas dalam narasi-narasi kekristianan artikulas-artikulasi kita keadilan yang lebih berurusan dengan keadilan Allah untuk menghukum dosa gitu ya dan membebaskan manusia dari dosa menembus dosa begitu nah narasi-narasi yang berkembang seperti itu yang menjadi populer seperti itu bisa menenggalamkan menenggalamkan apa aspek keadilan yang lain begitu yang dibicarakan oleh Alkitab seperti itu nah sehingga bagi saya ketika kita mengajukan atau menyampaikan artikulasi-artikulasi teologi kita itu harus dipikirkan secara baik supaya itu jangan justru menenggalamkan hal yang lain memudarkan hal yang lain dari apa yang yang diajarkan oleh Yesus dari apa yang disumbangkan oleh kekristianan kepada kehidupan bersama seperti itu termasuk juga yang membuat saya sangat apa ya sangat sadar terhadap ini sangat mulai sensitif terhadap ini adalah isu-isu rasis ini yang belakang yang ada di Amerika saya membaca Janine Fletcher membaca juga orang-orang yang dia kutip dalam tulisannya itu kan mengerikan bagaimana narasi-narasi teologi itu turut berkembang dalam melahirkan white supremasi gitu ya misalnya yang Janine Fletcher omong soal apa ya apa kurs ham ham ya ham kurs matrix kurs of ham kurs of ham yang yang berbicara tentang apa ya kutuk terhadap ham itu ditafsirkan sebagai jadi ham ham orang kulit hitam Afrika itu keturunan ham dan mereka hitam karena kutuk itu jadi ya mereka menjadi budak ya karena memang dikutuk untuk menjadi budak nah narasi teologisnya bisa sampai ke situ bayangkan jadi ini memang kita perlu sangat berhati-hati dan terbuka kepada kritik supaya apa ya pemikiran-pemikiran teologi ajaran-ajaran yang kita sampaikan itu tidak justru menimbulkan atau ya mendukung ideologi-ideologi tertentu yang pada dasarnya itu bertentangan dengan kekristianan seperti itu bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan nah bagi saya itu jadi jangan sampai isu apa ajaran-ajaran kita itu justru menenggalamkan isu sosial justice ini dengan asumsi-asumsi atau ya mungkin juga dengan kepentingan-kepentingan untuk mendukung ideologi-ideologi tertentu yang bertentangan wah oke terima kasih nih berarti kita sepakat ya sosial justice ini penting nah kita akan tanggap ya tanggapin nah ini yang pertama dari saya akan bacakan ya saya penasaran menurut para admin apakah Fiorenza sebagai feminist dalam kritiknya terhadap new perspective on Paul itu berhubungan logikanya atau insightnya dengan perdebatan diantar sesama queer theologians nah kayaknya ada satu lagi deh Bu yes nah dimana konsep transgender yang menentang konsep male atau female distinction itu sebenarnya tetap memperkuat konsep male atau female untuk mengidentifikasikan transgender sebagai dari male ke female dan sebaliknya nah kira-kira ini pertanyaannya sangat menarik sekali iya nah saya kurang paham Fiorenza silahkan Bu saya boleh tanggapi langsung ya saya bukan pakar Fiorenza juga cuma saya karena menikmati buku ini dan kalau saya boleh jawab dari buku ini nanti Bung NS bisa kritik saya kalau saya keliru koreksi saya kalau yang saya baca dia lebih ke memang hak-hak perempuan saya gak tau apakah dia sudah menjadi teolog transgender misalnya memperjuangkan hak-hak transgender misalnya tapi kalau misalnya di buku ini dia kayaknya memang lebih banyak berbicara soal perempuan misalnya contoh ya saya boleh bacakan Bung ya silahkan silahkan karena saya takut nanti saya salah tafsir dari Fiorenza nah ini mungkin thank you Bung Arvin saya bacakan sedikit kalimat dari Fiorenza di bukunya ini ini misalnya yang tadi soal anti-language other language and anti-language stand in opposition to each other both the dominant society and the subgroup share the same overarching system of meaning since they are both part of the same imperial order the Pauline and post-Pauline literature fosters imperial subordination in so far as for instance it interprets the execution of Jesus as dying for our sins sins that were ostensibly brought into the world by a woman or as they legitimate in Christological and logical theological terms subordination to the emperor the slave master the father and the husband attempts by scholars to rescue early Christian scriptures as anti- or counter-imperial literature tend to overlook that the language of empire and its violence which are encoded in them have shaped Christian religious and cultural self-understanding and ethos throughout the centuries and still do so today jadi di buku ini dia mengkritik pendekatan anti-retorik imperial itu karena bagi dia tetap saja melanggengkan patriarchy bahasa-bahasa dominasi itu belum dikritik misalnya contoh tadi yang dia sebut bapak misalnya ya kemudian husband kemudian misalnya pendebusan kristus kalau saya tambahkan lagi tadi dia juga sebutkan di bagian lain obedience submission nah itu itu sebenarnya kan bahasa imperial yang yang seolah-olah di overlook jadi kayak apa ya kayak tidak tidak mendapat perhatian atau kritik dari anti-imperial nah itu kemudian dia menawarkan pendekatan feminis untuk secara konstruksi apa ya menambahkan bagian yang kurang dari anti-retorik imperial ini itu-itu kalau tanggapan saya mungkin Bu Nindio ada tanggapan ya ini pertanyaan yang sangat menarik dan ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab Bu Arvin dalam buku Sysur Fiorenza itu yang yang saya ingat bahwa dia itu menentang apa yang ia sebut sebagai kuryarki begitu kan yaitu pemerintahan oleh kaum kurios ya kurios itu berarti memang yang kaum dominan kaum yang imperialis katakanlah seperti itu dan itu yang ingin disubvert oleh Sysur Fiorenza tapi ini pertanyaan yang kemudian menarik kalau begitu apakah kalau saya membahasakan ya kan apakah kalau begitu pendekatan feminis itu malah justru perpetuate imperialisme itu justru adalah harus ada imperialisme sehingga kritik feminis ini menjadi kuat begitu nah ini kan kalau begitu sama dengan tafsir queer ini dengan presencenya dengan kehadiran transgender sebagai yang ketiga dari antara binar laki-laki dan perempuan maka justru kehadiran yang ketiga itu kan justru malah menguatkan menebalkan gagasan binar laki-laki dan perempuan ya mungkin saya bisa salah Bung Arvin tetapi bagi saya kayaknya memang sepertinya begitu justru jadi justru pihak transgender itu memang harus menjadi pihak ketiga dan karena pihaknya yang ketiga kata Gayatri Spivak itu kan dia menjadi subaltern yang memang hadir di tengah-tengah apa ini ketegangan antara laki-laki dan perempuan di satu sisi memang ini sepertinya menguat tetapi justru tanpa kehadiran yang ketiga bagi saya itu justru akan lebih berbahaya karena dengan begitu yang binar ini tidak bisa tidak bisa mengevaluasi diri tidak bisa mengkritik diri nah problemnya sekarang adalah bagaimana subaltern ini atau yang transgender ini the other ini yang sama sekali lain atau sanglian ini terus bisa menjadi subversi dari kehadiran dari yang ini yang yang female and male binary ini nah kalau memang tidak diberi tempat ya saya jadi mengingat apa yang dikatakan oleh Martin Luther King the third bukan junior lagi respect our existence or expect our resistance keren mungkin dari Bung Elia ada tanggapan jadi justru harapkan saya cukup lah dua itu cukup jelas saya juga belum pernah membaca buku Fiorinca yang itu iya lewat ya bisa lewat kita senada lagi nih Bu silahkan komentar berikutnya ya ada oh ini terima kasih kakak-kakak untuk penjelasannya wah masih syukur ya kita dipanggil kakak-kakak loh jika memperhatikan tema ini saya benar layanan yang holistis terjadi pada zaman early Christianity dan publik mau tidak mau akhirnya menyaksikannya iya mungkin ini yang tadi Kak Perdian katakan ya antara politik dan kehidupan spiritual tidak dapat dipisahkan ya ini ada pertanyaan berikutnya kenapa model pelayanan holistik seperti ini tidak banyak dijumpai dalam konteks kekristianan di Indonesia tampaknya ruang pelayanan publik dibatasi karena pelayanan hanya dibatasi di dalam gedung gereja nah ini mungkin pertanyaannya mungkin silahkan Bu ada yang mau nanggapi ini kayaknya Bung Yusia ini yang ahli Lausan ini loh wah ini kalau saya tanggapinya mungkin 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 harus dicek dulu siapa ini komunitas gerejanya saya pikir saya kalau misalnya bilang tentang katakanlah pelayanan publik saya rasa gereja-gereja mainline atau arus utama kan juga sudah punya saya mau bilang ini ya pos-posnya ya setahu saya kan ada lembaga-lembaga juga yang didirikan sama lembaga arus utama katakanlah yang sudah memperhatikan pelayanan-pelayanan sosial nah ini coba koreksi saya kalau salah ya kalau saya memperhatikan nah mungkin kalau misalnya bilang pelayanan holistik nah yang saya tahu kata kunci ini memang keluar di perjanjian Laus bukan Lausan Cape Town Komitmen 2010 dan memang diiterasi kembali di buku Creation Care rasanya dalam yang namanya misi holistik tapi ini tebakan saya ya jadi tebakan saya asumsi saya bahwa Bung Hendra ini lagi bicara tentang komunitas Injili atau yang di Indonesia dalam konteks itu karena kalau bilang yang saya bilang arus utama atau misalnya Salvation Army itu kan rasanya lebih bermasyarakat ya kalau saya boleh bilang Salvation Army memang secara awalnya berkomunik 4 dauling miskin betul makanya mungkin asumsi saya dari saudara yang Rani mungkin membicarakan kaum Injili kalau memang demikian ya kenapa ya ya mungkin ini isinya berhubungan sama yang Bung Perdian katakan tadi bahwa ada asumsi bahwa politik dan yang spiritual itu terpisah ya nah ini kan mungkin kalau memang bicara tentang secara spesifik Injili di Indonesia ya secara sejarah kan kuat sekali ikatannya sama fundamentalisme yang ada di Amerika misalnya nah kalau melihat ciri khasnya fundamentalisme itu kan memang kan terlalu mementingkan makna yang spiritual tanpa melihat makna yang material sehingga akhirnya konsep misinya pun menjadi tidak holistik begitu nah mungkin kalau saya perhatikan mungkin problemnya disitu sih begitu nah jadi kalau misalnya dibilang bagaimana solusinya ya ini harus kembali ke golongan Injili sendiri ya kalau tebakan saya begitu ya mulai dipikirkan ulang saya saya juga mau pushback juga Bung gimana 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 saya bukan hanya problemnya kaum Injili tapi problem kebanyakan gereja di Indonesia itu sangat suka dengan ritual dan juga dengan property ketimbang pelayanan yang yang lebih lebih holistik oke kalau tapi bicara saya mau teolog holistik ini tapi Bung Yusia silahkan memberikan tanggapan ya tapi betul kalau dalam hal itu mungkin akarnya pietistik ya rasa-rasanya jadi kalau setahu saya di bukunya siapa tuh ya lagi carita itu ya buku legendaris kan nah dia bilang kan semangat semangat memang orang-orang misionaris pada abad ke-16 dan ini kan kalau kita melacak pada jaman-jaman itu memang kan semangatnya pietistik sekali ya yang masih membedakan antara yang dunia sama itu walaupun tadi yang saya bilang organisasi harus utama setahu saya ada juga peduli kesana nah tapi memang kalau memang melihat masalah yang tadi ya mungkin lebih ke pietistik itu kali ya kalau saya perhatikan eh gak tau ada tanggapan gak siapa tau saya itu nah terus teologis mana nah saya ingin teologis teologis holistik itu kan sebenarnya dari istilah holistik itu sebenarnya muncul atau-atau berdiri dibaliknya itu gagasan agustinian sebenarnya walaupun ini tidak secara etimologis benar begitu ya tapi saya mau teologis ini karena bicara mengenai holistik itu kan being becoming whole jadi pelayanan yang menjadikan home sembuh apa yang semua sakit nah gagasan ini sangat agustinian sebenarnya jadi pelayanan itu adalah pelayanan yang memang hadir untuk menyembuhkan dengan dalam arti yang disini pertama ada masalah konkret yang memang di address dan masalah konkret itu cara meng addressnya itu bukan hanya satu aspek tetapi aspek untuk menjadi atau mewujudkan kesembuhan yang lebih yang lebih utuh begitu bagi saya nah itu sih iya betul dan memang kalau yang menariknya nah mungkin saya juga lupa bilang bahwa memang sejak lausan sebenarnya dalam konteks yang injili memang sudah ada konsep yang holistik begitu jadi maksud saya dalam perjanjiannya ada tapi bagaimana pelaksanaannya apakah itu pelaksanaan atau tidak saya tidak tahu begitu kan kembali ke komunitas masing-masing ada tanggapan iya kalau saya sih simple aja kalau kalau melihat trajektori sejarah seperti tadi kan gereja itu selalu ada bagi kaum terpinggirkan bahkan pada saat misalnya gereja itu kemudian merupa menjadi negara atau gereja negara ada gerakan antitesis yang coba dilakukan oleh kaum monastik begitu misalnya Basil tadi misalnya dan kesan saya saya tidak tahu nanti Bung Nindo mungkin bisa kritik saya juga kalau saya keliru atau teman-teman yang lain misalnya contoh di era modern ini misalnya contoh di Amerika Serikat dengan hadirnya anak-anak muda yang anti-Kristen institusi misalnya lebih mementingkan spiritualitas jadi kan ada ada yang mengatakan we are not Christian but we are following a follower of Jesus itu buat saya itu semacam menyuarakan menggemakan kembali hal yang sama jadi jangan institusikan kekristenan ini karena kalau dia menginstitusi saya lagi-lagi tidak bilang tidak boleh ada gedung atau tidak boleh ada aturan-aturan bukan itu tapi kan kalau dia sudah sampai pada titik kemapanan ya akhirnya hilang itu semua semangat spiritual dan kita cenderung akan dikotomis akan dualitik lagi begitu itu sih yang saya lihat jadi saya sih kalau membaca tanda-tanda zaman misalnya lihat anak-anak kan kalau gak salah dulu kan ada riset dari apa itu bilangan ya di Indonesia yang saya gak tahu apakah dipaparkan di hasil itu tapi kalau saya baca dari barna misalnya dan lain-lain itu kan terang-bener salah satu kecewaan anak-anak muda di Amerika meninggalkan gereja misalnya karena memang social justice tidak di address oleh gereja dan kalau buat saya bisa gak gereja kemudian kalau betul ya ingin menjel anggaplah kan kalau ada giumnya kan menyelamatkan generasi ini kalau betul menyelamatkan generasi ini ya bisa gak lihat itu suara hati mereka teriakan mereka itu bahwa kami ingin Yesus yang mana nih Yesus nih kok ini Yesusnya kok lain nih ini kok lebih pro kepada kapital misalnya nah itu nah makanya saya justru tanggapin yang kaperdian lebih tajamnya makanya perlu dibedakan tangkapan ini secara satu sisi secara kajian teologinya begitu kan begitu dan juga satu sisi memang realita di lapangannya begitu kan jadi yang tadi saya mau bahas secara kajian teologinya memang sudah dibahas di address begitu kan tapi begitu di lapangannya tidak dilaksanakan oleh setiap gereja begitu kajian-kajian teologi ini kan jadi satu isu juga ya kok sampai ada hilang begitu ya dari kajian teologi dibahas di gerejanya kok gak dibahas nah ini memang jadi satu problem juga tapi ya itu yang tanggap mungkin Mas Indio atau mungkin Bung Elia dulu ya Bung Elia dulu ya saya pikir aspek yang lain yang mungkin diperhatikan yang bisa dilihat ya dalam konteks Indonesia adalah soal postkolonial gitu ya soal apa ya negara walaupun tadi Yosia bilang gereja-gereja mainstream itu tampaknya punya pelayanan seperti itu tapi ya holistik itu tapi juga tidak kayaknya baru mulai gitu ya kayaknya juga saya bukan dari gereja mainstream saya dari mainstream soalnya bahwa yang dimulai sekarang pun itu kan tangkapannya kan juga bervariasi itu tangkapannya menganggap itu tidak alkitabiala seperti yang saya sudah singgung sebelumnya itu juga banyak dan saya lihat akarnya itu juga di masalah warisan kolonial yang menjiwai mentalitas gereja cara berpikir pelayanannya seperti apa teman saya yang selagi studi sejarah di STT Jakarta sejarah gereja dia belakangan posting-posting soal hasil bacaannya tentang bagaimana kekristianan pada masa kolonial di NTT misalnya di Timur bahwa kekristianan seperti para misionaris itu cenderung mendukung perbudakan karena dengan perbudakan pemberitaan injil menjadi lebih mudah karena orangnya sudah dikuasai dulu kan lebih mudah untuk pergi dan memberitakan injil karena ini orang-orang jajahan yang mirip seperti di AS seperti itu sehingga yang menjadi konsentrasi di buku postkolonial gereja orang merdeka ini perubasan Indonesia nah itu banyak dibahas soal warisan-warisan kolonial itu yang sepertinya menghambat kekristianan untuk kekristianan mainstream ini untuk masuk ke pelayanan yang lebih holistik karena memang dari akarnya itu warisannya adalah fokus ke yang spiritual saja jangan urus tanahmu tanahmu itu milik kami sehingga penguasaan lahan oleh kelompok-kelompok tertentu itu seperti jauh dari radar misi gereja karena memang dari dulunya ya begitu oke wah terima kasih kalau teologi postkolonial berkembang dengan baik saya pikir pelayanan holistik itu juga akan berkembang dengan baik karena akar-akar teologis akar-akar sejarah warisan-warisan dari gereja kolonial itu memang sangat-sangat berpengaruh sampai sekarang itu itu saya mau Bung Enes mau temakan habis saya ya saya mau dari mana tapi saya mau menanggapi dulu apa yang dikatakan oleh Bung PT dan mungkin apa namanya mengayakan memberikan nuansa disini yaitu ketika Bung PT mengatakan bahwa ketika kekristenan itu menjadi terinstitusionalisasi maka ada alternatif dan dalam hal ini kaum monastik yang mengundurkan diri dari keramaian kota dan mereka menjadi komunitas alternatif nah saya mau pushback sedikit Bung menurut siapa nah karena saya mau mulainya dari dari ini dari pengalaman dulu saya pernah tinggal di Ethiopia dan dalam satu ekskursus begitu ya bukan ekskursus jalan-jalan begitu kan itu saya mengambil waktu untuk jalan-jalan ke monasteries gitu ke pertapaan-pertapaan nah yang menarik di pertapaan-pertapaan ada pertapaan yang di puncak gunung ada pertapaan yang di tengah apa ini pulau begitu di danau yang besar itu harus kami naik strong boat begitu ya ke sana terus saya jalan gitu kan dari mulai naik begitu sampai ke pertapaan itu sampai ke monasteri itu nah yang menarik di monasteri itu di setiap monasteri itu ada mahkota ada salib-salib ada emas yang memang itu dari kerajaan nah sekarang menariknya ngapain kok bisa mahkota monasteri itu salib-salib itu bisa ke sana pertama ternyata monasteri-monasteri itu menjadi tempat pesiarahan para raja raja dan anggota warga kerajaan dengan demikian satu kehidupan monasteri itu tidak terpisah sama sekali dari kehidupan kerajaan keraton itu yang pertama yang kedua dengan hadirnya mahkota itu di monasteri-monasteri maka itu menjadi modus bahwa monasteri itu milik kerajaan dengan demikian kehidupan monasteri pun itu di apa namanya dihidupi dikasih didukung disokong oleh kerajaan dengan demikian tugas para rahim itu mendoakan para raja apakah saya bisa didengar bisa bisa masih bisa jadi terus kemudian saya ketika mencoba mempelajari kehidupan monasteri dan monasteri di barat ternyata modusnya sama beberapa hari yang lalu saya nonton lagi ada satu dokumentasi mengenai monasteri ternyata sama waktu ditayangkan di sana mengenai ini apa apa yang ada di monasteri itu ada mahkota ada barang-barangnya raja terus kemudian yang naratornya itu mengatakan monasteri ini hidupnya dulu didukung oleh kerajaan kalau begitu kehidupan monastisism itu sama sekali tidak bisa dibisahkan dari kerajaan mereka hidup untuk raja dan mereka bahkan mereka dipakai untuk mendoakan para raja kalau begitu jadi jadi apa namanya disini yang memang menjadi menarik adalah menurut siapa pembacaan itu nah kemudian saya lihat ini yang pertama komentar komentar yang saya yang pertama yang kedua Bung Perdian tadi mengatakan betul saya setuju bahwa institusionalisasi agama itu membuat anak-anak zaman sekarang itu gerak dan butuh juga dekolonialisasi apa yang tadi dikatakan oleh Bung Elia agama atau kekristenan nah saya punya pengalaman dua kali dua semester ini mengajar di kelas nah saya mengajak teman-teman mahasiswa itu membaca buku yang kuno yang sangat kuno sebenarnya dari Howard Thurman Jesus and the Disinherited dan buku ini ditulis tahun 49 sebelum adanya penerbangan apa histori sejarah Yesus begitu ya kan historical Jesus studies belum semaju sekarang tetapi menarik Howard Thurman membaca Yesus itu dalam kacamata pergerakan anti white supremacy pada zamannya ada beberapa alternatif yang bisa diambil oleh orang-orang kulit hitam apakah membenci apakah deception menipu atau apakah mengundurkan memisahkan diri memisahkan diri atau seperti jalan Yesus non-violence jalan cinta jalan kasih begitu nah itu yang disampaikan oleh alternatif-alternatif yang disampaikan oleh Howard Thurman nah bagi dia dia melihat kita harus kembali kepada Yesus siapa Yesus? seorang Yahudi dan dia orang miskin nah itulah yang justru dari situ kemudian dia melihat nih pergerakan Yesus ini pergerakan yang 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 non-violence dan dia tidak mengundurkan diri dari dunia seperti itu nah mungkin ini sebenarnya kalau lihatnya banyak diskusinya ya dari kita sendiri kayaknya panas diskusinya bukan panas dalam arti jelek ya tapi diskusinya hidup begitu dan nyata live comment juga banyak nah boleh gak mungkin Kak Perdian kasih ini mungkin komentar terakhir dan setelah itu jadi saya setuju dengan dengan apa yang saya katakan tadi bukan berarti bahwa semua monastik itu kemudian dan seperti misalnya contohlah kita nonton Game of Thrones itu kan udah kelihatan bahwa monastik itu juga dikuasai kerajaan tapi buat saya yang menarik adalah ada model pushback dari ada satu anti-imperial yang selalu ada jadi model walaupun mungkin tidak mayoritas pastinya saya yakin juga misalnya contoh anak-anak Buddha sekarang anak-anak Buddha sekarang yang anggaplah di Indonesia ya yang menyuarakan anti-institusi itu pasti tidak banyak itu kebanyakan pasti ikut-ikut saja orang bilang apa mereka akan ikut saja tapi buat saya kan ada saya kan pasti ada sekelompok orang-orang muda di Indonesia negara kita yang menyuarakan begitu bahwa ini gak benar ini gak benar dan ini perlu dipusul ya saya pikir itu yang dan itu pasti minoritas biasanya minoritas dan saya setuju apa yang tadi dikatakan oleh Bung Perlian nah justru ini inspiratif sebenarnya orang seperti Howard Turman ini di jamannya tidak banyak orang yang sadar dan terceli tapi justru buku ini menjadi buku yang sangat-sangat powerful untuk pergerakan human rights movement di Amerika Serikat sebenarnya bahkan Dr. Martin King Jr. juga memakai buku ini di kesempatan-kesempatan dia pergi itu selalu dibaca buku ini ya itu menarik jadi intinya dari perbincangan kita ini kan ternyata memang tidak ada satu konsep yang dengan antara sejarah itu kan semuanya tidak ada yang satu suara kayak monastery juga ternyata ada yang pro ada yang tidak misalnya gitu kan gereja mainstream gereja konservatif sama juga ya selalu ada sisi-sisi lain yang bisa di itu ya DC bug ya dan justru saya senang dari diskusi ini yang kita hidup ya masing-masing punya pandangan dan masing-masing bisa saling counter kan ya dan bahkan diskusi di live comment juga menarik ya ada diskusi juga baik kepada kita yang disini ataupun di diskusi sendiri di diskusi itu ya live comment sendiri ini menarik bu ini bu menarik bu ya ini kata bu Ngarvi ini usil dikit saya selalu di skrutipnya terus bilang yalah orang-orang Kristen fokus terhadap gerakan-gerakan sosial sampai akhirnya mereka lupa akan Kristus dalam gereja yang gereja hanya dalam mesin sosial ini yang tadi saya mau tanggap boleh saya kasih komen sedikit ya silahkan singkat saya bu saya bukan menolak pandangan ini bagus nih cuma gini karena saya saya pernah terlibat di IVS ya saya pernah terlibat di di apa kalau Indonesia perkantes ya jadi yang saya ingat waktu terjadi saya kalau gak salah ikut acara di Thailand gitu ya kemudian terlibat percakapan dengan teman-teman IVS global gitu nah yang menarik di IVS sendiri itu kan ada ketegangan nah ini mungkin Bung Elia juga sebagai alumni ya jadi contoh misalnya ada IVS di Inggris ya nah ini kan CS Lewis kan orang Inggris ya itu buat mereka tidak terlalu pusing itu dengan isu-isu misalnya social justice nah sedangkan IVS di Amerika Latin misalnya Rene Padilla Samuel Escobar itu sangat getol gitu loh nah saya tanya waktu itu kira-kira kenapa itu yang disana ngomong begini yang disini ngomong begini nah yang menarik ada komentar seorang teman ya gimana gak ngomong gak perlu social justice Inggris itu kan nyaman kan disana gak ada orang miskin gitu loh pastinya tanah kutip ya ini lagi-lagi pada waktu itu maksudnya ini kan secara ekonomi dia kan masuk G7 gitu loh nah sedangkan ini Rene Padilla di Argentina Samuel Escobar di Kolombia jadi ini orang-orang yang hidup dalam kondisi yang realitas sehari-harinya berbeda gitu loh nah jadi kalau mungkin itu caper mau bilang kalau seharusnya di Indonesia juga kayak di Latin gitu ya dan kayak di Inggris yang Inggris sekarang sudah ikut Latin yang di Indonesia kayak Inggris zaman dulu pendek-pendek pendek-pendek saya dalam hal ini runnerian runnerian teman-teman gitu kan saya mau menanggapi jangan sampai mereka lupa akan Kristus di dalam gereja dan gereja hanyalah mesin sosial bagi saya justru kalau gereja itu kemudian melihat dan concern terhadap gerakan-gerakan sosial memperhatikan sesama justru disini mereka mungkin seolah-olah kelihatan kehilangan Kristus tetapi Kristus tidak pernah kehilangan mereka Kristus selalu berada merengkuh dan memeluk mereka justru mereka berada di dalam perengkuhan Kristus karena itu mereka memperhatikan yang lain dan dalam hal ini ini teologi sekali dan tidak pernah bisa dipisahkan antara Kristus dengan gereja karena Kristus yang memiliki gereja dan memeluk gereja menurut saya begitu tambangan sedikit sekali sedikit hari ini dalam kekristianan di Inggris misalnya apa yang dikatakan oleh Chase Lewis itu salah karena faktornya sekarang Kristus justru mendorong gereja-gereja untuk perhatikan untuk terlibat dalam kristian jadi yang baca buku itu ya lihat dulu yang sekarang kontek kondisinya ramalan Chase Lewis itu benar atau tidak Chase Lewis juga kan dia punya posisi yang mapan di masyarakat pada waktu itu ini kalau kita lanjut lanjut terus saya senang berarti ini diskusi yang saling mengayakan satu dengan yang lain dan oh Indonesia G7 G7 ya baik terima kasih untuk semua ya Indonesia bukan G7 bintang 7 bintang gejora ya pusing memang kalau tidak mau waktu juga ya memisahkan kita dan terima kasih kepada Bung Nindyo Bung Perdian Bung Elia ya ini diskusi yang sangat kaya dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah memberikan tanggapan ya membuat diskusi juga tambah panas panas bukan dalam arti negatif tapi membuat kita jadi semakin bersemangat begitu dan tentunya sekali lagi harapan kami dari Teoflogi adalah kita semua dapat mendapatkan berkat dari perbicaraan ini ya ada banyak insight-insight yang didapatkan begitu dan juga bisa mengayakan pemikiran kita juga nah seperti slogan Teoflogi kan ya saya suka slogan ini gak tau penuh saya pengen ulang terus nih pengetatkan yang longgar dan melenggarkan yang ketat ya semoga kita dapat mempunyikas saya pengennya longgar sih teman-teman saya mau kasih teaser aja bahwa suatu saat tidak lama lagi Bung Arvin akan mengisi ke Teoflogi keren-keren oke tunggu tanggal mainnya ya bahas G7 oh iya keras ini keras oke terima kasih semua sudah mengayakan kami dan selamat siang di Indonesia dan selamat malam juga selamat pagi kepada pengagian semua sampai bertemu lagi